Kepala Kantor Imigrasi Kediri memberikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan luar biasa insan pers dan media di Kediri Raya selama tahun 2022. Apresiasi dan penghargaan ini diberikan kepada Organisasi Profesi Wartawan, meliputi Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, yang diterima oleh Ketua PWI Kediri, Bambang Iswah Yudi, Aliansi Jurnalis Independen, Aji, yang diwakili oleh Mulis Ubaidillah, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Iji, yang diterima oleh Roma Dwi Juliandi, Korda Iji Kediri dan Pewarta Foto Indonesia, PFI, yang diwakili oleh Prasetya Fawzani. Erdiansyah menjelaskan, pemberian piagam penghargaan merupakan bentuk apresiasi kantor imigrasi Kediri terhadap insan pers dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui medianya. Diharapkan, kolaborasi dan kerjasama antara kantor imigrasi Kediri dengan awak media dapat terus terjalin dengan baik. Tahun ini, kantor imigrasi telah menerbitkan 38.907 buku paspor dan mencatat penerima negara bukan pajak, PNBP, sebesar Rp13,8 miliar, dua kali lipat dari target yang telah ditetapkan. Selama 2022 kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri telah melakukan penindakan 9 orang warga negara asing, WNA, dari 503 orang asing yang ada di wilayah kerjanya. Kalau konekaan hukum, kalau 2022 sama 2021 itu mungkin 6 orang asing, sudah naik PNBP, masalah ke peningkapan. dan pemikiran ujian tinggal tahun 2020-2022 ini naik berpikirkan juga menjadi 440, hitab juga naik, jadi ujian tinggal juga naik karena sudah berdagangnya pandemiknya jadi banyak warga negara yang lain tidak bisa masuk termasuk dari Malaysia, Malaysia, China, China, Taiwan, India, Brazil, dan lain-lain termasuk Amerika dan pemikiran ujian tinggal ini Kabupaten Kediri itu totalnya 123 yang di kota Kediri itu ada hampir 180-an 64% itu orang asingnya mencapai sampai 10-10 jika ujian tinggal di Kabupaten Kediri itu naik menjadi 180-an itu aja yang bisa saya nampilkan terpaksa saya menurut saya harus di mengikuti perkembangan di lantai terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.